Setelah sempat menjadi negara terkaya di dunia karena pertambangan pospat, Nauru kini mengalami kebangkrutan dan menghadapi sejumlah bencana sosial ekologis. Tanah menjadi tandus dan hanya sedikit yang bisa ditanam di pulau itu. Penduduknya juga bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dan hampir seluruhnya makanan kaleng yang tidak sehat. Nauru juga menjadi surga tempat pencucian uang para mafia dari berbagai tempat. Kini untuk bertahan, Nauru bergantung dengan bantuan negara-negara lain dan menjadi kem penjara bagi para pencari suaka agar mendapatkan kucuran dana dari negara-negara yang menolak pencari suaka. Tak ingin belajar dari pengalaman Nauru, Tampaknya pemerintah Indonesia ingin mengulangi dan memindahkan tragedi bencana itu di Madura atas nama pembangunan dan ekonomi uang. Tampaknya pemerintah Indonesia ingin mengulangi dan mengulangi dan mengulangi dan menjalani itului. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton